Tulah Kedelapan Belalang Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran Bab 10 Ayat 1-20 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda moksigzat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda moksigzat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawai mu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu, jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Perfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan hapi segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian, dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan hapi segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada lagi yang hijau pada pohon, atau tumbuh-tumbuhan di padang, di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdo'alah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Demikianlah sabda Tuhan.